Gue tuh gak suka dikekang sama diatur ya? Pak Aruf sama santri pilihan bunda. Tidak. Apa? Asyik, apaan sih? Ustazah? Yang penting untuk saya itu kamu punya akhlak. Ayo. Kita berantem dulu, abis itu cerai gimana? Mungkin kamu bukan tamu jawab lagi ayah, tapi suamimu. Bunda Aliza gak mau, itu tuh melanggar HAM bunda. Siapa dia? Vaksy online. Hai hai bos, buat kalian para pecinta webseries Indonesia, gue saranin kalian buat nonton webseries Santri Pilihan Bunda. Iya, webseries yang bertemakan komedi, romans, dan juga religi ini disutradarai oleh Angling Sagaran yang mengangkat tema tentang kisah perjodohan pasangan muda yang saling bertolak belakang, guys. Webseries yang bertemakan komedi, romans, dan juga religi ini gue saranin buat kalian nonton, guys. Oke, sebelum nonton, yang penasaran seperti apa synopsisnya, langsung saja. Check it out. Serial drama Santri Pilihan Bunda menceritakan tentang seorang gadis yang selalu hidup bebas bernama Aliza Sakwena Ikala. Nah, Aliza ini, guys, dikenal setiap harinya menjalani kehidupan secara bebas sesuai dengan keinginannya. Tetapi, ternyata sang ibunda memiliki rencana untuk menjodohkannya dengan sosok pria. Dan pria itu bernama Kinan Ozama Elfati. Yang tak lain adalah seorang santri dengan wajah yang tampan. Untuk pengetahuan semua, guys, Kinan dikenal sebagai santri yang pintar dan juga populer lantaran memiliki wajah yang rupawan. Hal itu berbanding-balik dengan Aliza yang memiliki sifat cuek. Bahkan, Aliza lebih dikenal sebagai perempuan yang dingin dan selalu bersikap cuek terhadap berbagai hal, guys. Wow. Oke, sebelum kita lanjut ke ulasan yang lebih detail, yuk kita simak siapa saja deretan para pemain dari seri sini. Yap, di urutan pertama ada Naura Ayu yang berperan sebagai Aliza, Fadi Alaidrus sebagai Kinan, dan juga Tegu Rasha sebagai pemeran utamanya. Tidak hanya itu, guys. Seri ini juga turut dibintangi oleh sederet aktor ternama lainnya seperti Sarah Sehan, Alika Jantinia, Ika Purpitasari, Azando Krisda Fema Zailani, Nasar Anus, Palestine Irtiza, Kimberly Angela, dan juga masih banyak aktor hebat lainnya. Lanjut ke ulasannya. Pasca menikah memang terasa berat bagi Aliza di awal pernikahannya, di mana ia selalu mendapat bimbingan dari Kinan terhadap berbagai hal termasuklah mengenai pemakaian hijab. Nah, mendapatkan bimbingan dari suaminya bukan menjadi hal kebahagiaan bagi Aliza. Malahan, itu membuatnya merasa jengkel terhadap Kinan yang berlaku seperti mengguruinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata keduanya pun saling tertarik antara satu sama lain. Tapi sayangnya guys, di saat Kinan dan juga Aliza mulai nyaman dengan rumah tangga mereka, kini rumah tangga mereka diterpa cobaan. Hal itu terjadi disebabkan terkuaknya masa lalu Kinan. Yang ternyata, dulunya merupakan ketua geng ketika masih di bangku sekolah guys. Waduh! Hmm, kalian rasa guys apa yang akan terjadi? Mungkinkah masa lalu Kinan akan menjadi masalah besar bagi Aliza? Lalu, seperti apa Kinan di masa lalu? Penasaran? Temukan jawabannya dalam serial drama Santri Pilihan Bunda. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di review drama berikutnya.